Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4 Dan renungan pada hari ini adalah duka cita yang baik. Bisakah sesuatu yang baik dihasilkan dari duka cita? Jadi berkabung atas kehilangan yang mendalam, dari menangis, karena hati yang teramat sakit. Meskipun duka cita adalah bagian penting dalam hidup, tidak ada seorang pun yang ingin berduka cita. Namun dalam ucapan bahagia yang kedua, serangkaian janji yang dibuat Yesus tentang kerajaan Allah, Yesus mengatakan ini, bahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4 Terjanjian baru, terjemahan baru yang kedua Tidak ada yang lebih menghargai hujan daripada seseorang yang pernah tinggal di Padanggurun. Tidak ada yang menghargai makanan daripada seorang yang benar-benar kelaparan. Dan tidak ada yang dapat mengenal Tuhan sebagai penghiburnya. Sedalam orang yang sangat membutuhkan penghiburan. Sayangnya, kematian, kehancuran, dan kekecewaan adalah bagian dari dunia ini. Tetapi bahkan dalam kesedihan dan penderitaan kita, Tuhan siap untuk menghibur kita dengan cara yang unik dan bermakna yang hanya dapat dilakukan olehnya. Roh kudus sering disebut penghibur, juga penolong, penasihat, atau pembela. Namun, terlepas dari apa sebutan untuknya, dia tetap sama. Bahkan dalam kesedihan kita, dia tetaplah Tuhan yang memikirkan yang terbaik bagi kita. Lalu, bagaimana Tuhan menghibur kita? Dia melakukannya melalui rohnya, melalui firmannya, dan dengan bekerja di dalam, dan melalui umatnya. Apakah Anda memiliki mata untuk melihat bagaimana dia mengejar Anda? Sudahkah Anda membuka hati untuk menerima penghiburannya? Jika Anda adalah seorang penghibur Kristus yang sedang berduka hari ini, ingatlah, Yesus sendiri berjanji bahwa Anda akan dihibur. Dia selalu baik, dia selalu setia, dan dia ada di sini, siap untuk membantu. Maka refleksi pada ayat hari ini, bagaimana Tuhan telah menghibur Anda? Satu, dia telah memberikan saya kekuatan yang tak terduga. Dua, dia telah memberikan kedamaian saat saya terluka. Ketiga, dia telah menyegarkan jiwa saya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang berduka cita, dan Engkau berjanji untuk menghibur mereka. Tolong pulihkan hati kami saat kami berduka. Berilah harapan bagi mereka yang berputus asa, dan kekuatan bagi siapapun yang merasa kewalahan. Tunjukkanlah betapa Engkau dekat di tengah duga cita kami. Dalam nama Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4 Terima kasih telah menonton!